Rumah Sakit Salat tingkat 3 Dr. Rajiman diresmikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu 1 November 2023 Saat meresmikan Menteri Pertahanan RI ini menceritakan dirinya saat itu menjadi taruna tingkat 2 Saat itu dirinya dioperasi langsung oleh Dr. Sajiman ketika menderita usus buntur Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun News Bogor Rahmat Hidayat Silakan untuk laporan lengkap dari Anda Rekan Rahmat Ya baik Nina dan Rekan-Rekan Tribun News lainnya dapat kami sampaikan bahwasannya pada hari kemarin Rabu tanggal 1 November 2023 Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Menghadiri serta sekaligus meresmikan Rumah Sakit Salat tingkat 3 Kota Bogor Dr. Sajiman Pada saat meresmikan ada beberapa momen yang kami berhasil rekam dari kedatangan Prabowo Subianto ini Pada saat datang ke Rumah Sakit Salat tingkat 3 Kota Bogor ini Prabowo datang dengan pengawalan yang cukup sangat ketat Namun dirinya tidak berlama-lama di Rumah Sakit Salat ini dan langsung masuk ke areal dalam Sambil berkeliling ke beberapa fasilitas yang ada di Rumah Sakit Salat tingkat 3 Kota Bogor Dr. Sajiman ini Dan perlu diketahui Rekan-Rekan Tribun News lainnya Rumah Sakit Salat tingkat 3 ini merupakan rumah sakit yang dibangun oleh Rumah Sakit Salat Dan sekarang fasilitasnya sudah bisa melakukan tindakan operasi dan mungkin nanti ke depannya akan dikolaborasikan dengan RSUD Kota Bogor Namun terlepas dari itu Prabowo Subianto yang datang dengan pengawalan ketat ini secara langsung meresmikan Rumah Sakit Yang berlokasi terjauh dari Istana Bogor ini Dimana saat meresmikan ini Prabowo sampai sungkam ke istri dari Almarhum Dr. Sajiman Kemudian menceritakan dirinya saat menjadi Taruna tingkat 2 dimana dirinya dioperasi langsung oleh Dr. Sajiman saat sakit usus buntu Dan itulah mengapa sebabnya Prabowo Subianto hadir langsung dan meresmikan Rumah Sakit Salat Kota Bogor tingkat 3 ini Dan beliau pun berpesan bahwasannya kenapa nama Rumah Sakit Salat ini ada nama Dr. Sajiman ini merupakan sebuah penghargaan yang harus disematkan pada Dr. Sajiman Yang dimana secara riwayatnya Dr. Sajiman adalah dokter pertama yang menerima pemberian dari Belanda terkait Rumah Sakit Salat Kota Bogor ini Dan dirinya pun berpesan kepada para prajurit bahwa kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap prajurit mata tenis Begitu nina laporan yang bisa kami sampaikan Baik terima kasih atas informasi lengkap dari Anda Harapkan Rahmat Hidayat selamat bertugas kembali Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton